Oke, we're back again, it's Panda Kecil Semoga kalian suka videonya Jangan lupa buat subscribe Ya, jadi video yang bakalan kita lihat ini Adalah video replayan kemarin Yang bikin Kesel Adalah Disini kita main noteng Semuanya peaknya ego Faramis, Aldo, Sling Tapi Wah, tingkat kebodohannya level 10 Dengan tingkat kebodohan level 10 Mereka masih percaya diri Buat peak hero yang mereka mau Jadi bisa kita lihat Disini Musuhnya Kita musuhan sama Grok Balmon, Kagura, Hayabusa, Uranus Satu pure tank Dan dua Offlander kekinian Yang lagi OP Nice Yang bikin hard game Sebenernya Bukan karena Musuhnya yang hard Tapi bisa kita lihat Timnya agak dongo Buat tau kelanjutnya Bisa ditonton Sari akhir Sebenernya kalau misalnya Dilihat-lihat Dari musuhnya sendiri Sebenernya easy Easy Sangat-sangat easy Kayak Uranusnya ini Di offline Di atas Oh itu bener-bener easy Bener-bener easy Dia bener-bener Gak bisa Ngalawan aku Aku bener-bener Owning Planenya Tuh Satu serangan kayak gitu Udah hampir mati Nih 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 First Blood Oh bukan First Blood Slain Dan yang bikin aneh Adalah Ngelihat mid-nya Rotasinya Bener-bener gak jelas Bener-bener kita gak ada tank Bener-bener gak ada yang Nge-lead Roaming-nya Di Early Di early game Itu sebenernya kita masih bisa Owning Keadaan ya Tapi Dari mid-game Sampai ke Late game Itu bener-bener kita Udah kesusahan buat Ngelawannya Dari yang bisa kita lihat Musuhnya Balmon Uranus Sama grog Tua itu yang bikin Bener-bener Gak bisa Kontrol keadaan sih Jadi sampe akhirnya Di game ini Aku Berusaha terus buat Cepetin item Buat ngangkat tim Tapi gimana ya Namanya timnya tipis-tipis Faramis Aldusnya susah farming Karena sama Balmon Dan disini link-nya Sebenernya link-nya Mainnya Gak terlalu buruk Gak terlalu Buruk-buruk banget Sebenernya Lain aja Sama Rotasinya link-nya Aku kurang cocok Yang bikin beruntung disini Sebenernya Karena Ya aku selalu kosong Aku selalu kosong Aku gak pernah di game Tuh Yang datang kesini Dari tadi cuma Uranus 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 Terus Tapi Uranusnya masih Tetap Kalah Damage Kalah defense Kalah haras Satu Satu langkah Uranusnya salah bergerak Pasti mati Tuh Udah sesakit itu Kerasa di Uranusnya Gak adalah Tebel-tebelnya Uranusnya Disini Easy game Sebenernya Nih Flicker nanti dia Se easy itu Sebenernya Sekalinya mau digeng Langsung dimasukin angel Udah terlalu keren Tapi Emang Gimana ya Balmond mati Sama link Linknya Kill 0 Mati 1 Assist 3 Emang udah gak ketolong Susah Mid Udah Jempol Menit 5 lah Menit 5 Menit 4 Kurang Eh 4 lebih lah 5 kurang Jadi sebenernya Jadi sebenernya Yang bikin game ini Hard Gak ada Sebenernya Tuh Tuh Ini aku mati Kayaknya Kena Balmond Nah Iya kan Mati Karena Balmond Ulti Dan Kena Kagura Ketinggalan 1269 gold Kalah turtle Sama sekali dari tadi Kita gak turtle Aku masih tetep berusaha farming Walaupun hopeless Astaga Astaga Aku tertarik buat komentarin game ini Tertarik buat komentarin Cara main aku sendiri Game ini sebenernya Bukan cara main aku Di game ini aku tertarik karena Apa ya Gak betah sama Ketolongan orang-orang Aku lebih suka Kalau misalnya Mereka main Kalau emang gak bisa main Ngalah Gitu loh Ngalah Jangan ngotot Ngalah Ngetank Kayak apa Lebih mending Lebih asikan gitu Udah dipik Angel lah Malah ngepik Faramis Bisa kita lihat Sebenernya Banyak gitu Kesempatan Kesempatan Buat cari kill Dari tadi Banyak banget Malahan Harusnya Beberapa Beberapa yang di kill Sama Faramis Sama Link Harusnya kita yang nge-kill Tapi karena Ya di last hit sama mereka Jadi yaudah Kita bisa apa Terserah mereka Yang penting Aku menang Kalau aku Yang penting Menang Tertle udah Nyala Link masih belum Ngerespon buat Tertle Sampai hayanya disitu Nungguin buff Sebenernya dia Tapi sekalinya Ada yang masuk Pasti langsung Di habisin sama dia Nih disini Aku masih belum Dapet item tank Disini aku masih Dapet item Blood last Jadi Aku masih Di Di menit-menit Segini aku masih Bimbang sebenernya Aku masih bimbang Aku mau bikin apa Karena jujur aja Aku gak tau Aku mau bikin apa Aku harus bikin Damage Atau aku harus bikin Durability Buat ngatasin Semua orang Biar aku bisa Maju sendiri Damagenya DPS Atau plus damage Semua orang Easy Dikillnya Sama Hayabusa Mati semua sama Hayabusa 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 terus Jadi akhirnya Di game ini Aku memutuskan Buat Build Tank Karena aku tau Kalo misalnya Aku bikin Damage Juga Gak akan Ada harapan Buat menang Karena Kalo misalnya Kalian tau Faramishnya juga Gak bikin Item durable Faramishnya bikin Damage Damage Bener-bener damage Padahal dia tau Dia yang paling tipis Disini Dia gak ada item Heal sama sekali Maksudnya Setipis itu Faramishnya Dan seizi itu Kita semua mati Karena Hayabusa Nice Anda keren Hayabusa Anda keren Bener-bener kebingungan Mau main kayak mana Mau kayak gimana Ini Biar dia bisa menang Mau build apa Biar dia bisa menang Bener-bener disini Pelan-pelan aku mulai kehilangan harapan Walaupun kita menang Bukan menang tower sih sebenernya Sebenernya tower kita kalah Kalah bukan dari jumlah Tapi kalah karena Health Health towernya Udah Udah berapa itu Udah rendah paling itu Bisa dibilang Dan aku disini Masih bener-bener ngotot Ngejar Hayabusa Biar Hayabusa Duluan yang mati Karena Ya yang lainnya Easy lah Buat diatasi Nah bersyukurnya Disini Angelanya bikin NOD Iyalah Yang bikin NOD Bini ku Jok If we can learn ZZ Disini kita Noba buat Lord pertama Noba buat Lord pertama Selagi Retri Hayabusa Dan Ultibalmon Masih Belum hidup Dapat buat Lord pertama Dapat buat Lord pertama Sebenernya Harusnya sih Kalau misalnya Dikoreksi lagi Sebenernya Kalau misalnya Kita gak usah Ngikutin Gak usah Ngikutin Lord Kemit Kita gabung Sama Angela Di bawah Sebenernya Bawah Sudah bisa Kepus Sampai habis Tapi sayangnya Kita lebih pilih Buat cover Lord Ya disini Aku queen swing Sudah jadi Jadi Aku bisa Dive in Bebas Ke Tower Gak usah Takut mati Kalau Low juga Gak ada Angel Nah Nih Waktunya Aku mati Oke Buat yang Belum tau Apa guna Queen swing Queen swing Sebenernya Kalau misalnya Darah kalian Low Di bawah 30 atau 40% Kalian jadi Susah mati Susah mati Karena Physical Defense Kalian Naik Bukan Naik Si Demik Musical Yang kalian Terima Berkurang Dan Lifesteal Nya Juga Naik Oke Kita Hidup Lagi Menar Bener Mereka Mereka Semua Berusaha Buat Nguasain Buff Link Oh Nice Biar Link Bener Bener Bisa Gerak Sama 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 Skillnya Dan aku Ditinggal Sendiri Sama Linknya Nice Dan Masih Bertahan Setelah Lu Berkali-kali Akhirnya Aku Full lagi Full lagi Full lagi Itu Karena Pasif Kita Pasif Yuzhong Pasif Yuzhong Dipadukan Sama Gunswings Itu Yang Paling Sebenernya Kalau Menurut Pedapat Pribadi Sebenernya Yuzhong Gak Perlu Dikasih Bloodless Sebenernya Sebenernya Yuzhong Gak Perlu Dikasih Bloodless Apalagi Sekarang Di Interf Kalau Regen Dari 40% Jadi 30% Dan Movement Speed Salah Salah Dari Regen Regenerasi 8% Jadi 6% Iya Gak Sih Kalau Gak Sola Gitu Regenerasinya 8% Jadi 6% Dan Movement Speed Dari 40 Ke 30 Persen Sebenernya Walaupun Kayak Gitu Menurut Yuzhong Sebenernya Gak Butuh Butuh Banget Buat Lifesteal Lifesteal Kayak Bloodless Gitu Di Early Sebenernya Gak Butuh Gitu Sebenernya Item Yang Paling Logis Buat Yuzhong Build Yuzhong Sekarang Sebenernya Raptor Yang pasti Raptor Butuh Ya Raptor Karena Penetration Bener-bener Dalam Ya Setara Bisa dibilang Hampir Setara BUD Lah Hampir Setara BUD Tapi BUD Kan Gak Ada Penetration Tapi Karena Ini Penetration Jadi Damagenya Masuk Setara BUD Jadi Habis Raptor Raptor Terjadi Sepatu BOD Baru Queen Swing Sebenernya Kalau misalnya Item logis Yang Menurut aku Bener Sih Kayak Gitu Itu Bakalan Bener-bener Nyiptain Damage Yang Gak Disangka Sama Orang Tapi Kalau misalnya Di Kondisi Yang Bener-bener Semuanya Bukan Semuanya Bener-bener Tim Musuh Udah Udah Bikin Nagle Of Durance Duluan Ya Mau gak Mau Kita Harus Ngerilain BUD Early Early Kita Harus Bikin Bloodlust Apalagi Kalau misalnya Harus Bikin Tank Kayak Gini Semi Tank Tuh Nih Orang Semua Masih Hidup Temen-temennya Lord Gitu Ini Ini Sebuah Kesalahan Fatal Sebenernya Balmon Hidup Mereka Lord Nih Diblam Tuh Dapet Sambal Balmon Walaupun Di War Kita Menang Tidak 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 Malah fokus ngejar Hayab Busa Gitu And Eh Lebih baik Hadang Lord Disini Duz Aldous Itu gunanya Angela buat Yuzhong Angela buat Yuzhong itu gunanya Sangat-sangat membantu Daripada kita yang hyper Terus digendong sama tanker Sebenernya Yuzhong Angela itu lebih Kombo maut Ya sekarang menit 18 18.40 18.45 Disini aku buat ngekill Emang hard Emang susah buat aku ngekill orang Makanya aku langsung jual raptor Dan aku bikin BOD Karena aku benar-benar gak ada damage Jadi Ya aku terpaksa jual raptor Dan Di BOD Oke jadi disini buat aku ngekill itu hard Buat aku ngekill orang itu susah Tapi Buat aku dibunuh Aku susah Keuntungannya aku bikin Yuzhong Jadi tanker Yaitu Lagi kalau misalnya di Manit segini aku gak terlalu penting Buat ngekill sih Yang penting buat aku disini sekarang Manit segini Yang penting aku gak mati Bisa kita lihat kalau misalnya Kagura nya udah NOD Udah ngekill of Durrance Sedangkan aku sama sekali gak bawa defense magical It's okay Yang perlu kita lakukan adalah cuma Nangkep Kagura dulu Kagura ditangkap duluan Ini udah hilang Selebihnya kita bisa bertahan Sebenernya Kagura itu Salah satu hero Yang susah Buat ditangkap sama Yuzhong Karena bisa kita tau Skill 2 nya Kagura itu Bener bener annoying Buat Orang yang Ngejar ngejar Kagura Jadi Sesusah itu Buat kita Ngejar Kagura Wuh Wuh Abis masuk keluar lagi Bapin Tuh Link nya udah nafsu Udah nafsu Bukan nafsu sebenernya sih Dia ngikutin aku tadi kan Tuh Karena aku bikin tank Akhirnya aku Gak dipeduliin sama musuhnya Musuhnya lebih pilih Buat Bunuh yang lain Dragon terus Angela masuk Kita berusaha Buat push tower Walaupun gak tau Waldus nya kemana Belagi cari nyawa Belagi cari nyawa kayaknya Balmon nya darah segitu Dia ketemu kita langsung Flicker Astaga Oke jadi ini posisi skor Aku Kill 8 Mati 3 Sampai di ulti WTF Kill 8 Mati 3 Asis 16 Hampir Setara sama Angela Asisnya Asis Angela Dia dapet Asis 17 Benar Senjanya Victor Will be remembered There is no future For Cadio Riverland Wah Wah Itu Hayabusa nya low Sebenernya Tapi rugi kalau misalnya Gejar Hayabusa Gak akan guna Kejar Hayabusa Mendingan aku cover Timku yang ada di belakang Lalu kalau timku udah maju Baru aku maju ke Hayabusa Gitu sepertinya Tuh sama sekali gak ada rasa Aku sama sekali gak ada rasa Tapi mereka gak ada rasa juga dia Ini Udah mulai masukin game pertandingan Oke Jadi itu bener-bener hard game Yang bener-bener hard game karena annoying ya Bukan karena Musuhnya yang hard Tapi karena timnya yang agak Gimana Tetap dapet MVP Gak mungkin gak